Halo sahabat BPHN dimanapun berada Selamat bergabung kembali dalam acara BPHN Talks Segmen Partisipasiku Ayo berikan partisipasimu Sahabat BPHN Melalui partisipasiku BPHN mengajak masyarakat Indonesia Baik itu orang, persorangan, kelompok, orang Atau instansi yang memiliki kepedulian terhadap Substansi peraturan perundang-undangan Untuk terlibat aktif memberikan masukan Guna meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia Gimana caranya? Gampang banget Masuk aja ke website bbhn.go.id Klik partisipasiku Atau singkatnya Partisipasiku.bhn.go.id Oke, udah sering dengerkan aplikasi itu Ayo dong semuanya yang masih jauh disana Yang masih jauh disini Segera perapat di acara kita BPHN Talks Kali ini kita akan membahas tentang Implementasi Sovereign Wealth Fund Dan kata kelola lembaga Indonesia Investment Authority Dalam menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di Indonesia Tema ini sahabat BPHN Nantinya akan diseminarkan tanggal 6 Oktober 2021 secara live Dan juga langsung ya Nah disini sahabat BPHN bisa menyaksikannya secara live Dan mengenai linknya informasinya bisa dilihat di channel BPHN Instagramnya maupun website-nya Baik sahabat BPHN Ayo dong rapat Karena acara BPHN Talks ini memang merupakan acara yang sangat berkualitas Yang akan memberikan informasi kepada kalian semua Dalam tema kali ini kita akan menghadirkan narasumber Siapa hayal narasumbernya? Ya, beliau adalah Bang Reza Fikri Febrianca Kepala Bidang Equindaktur Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN Kayaknya kita gak usah lama-lama ya Karena penasaran kan apaan sih tadi ya kan Pembahasannya itu seperti apa sih ya kan Nah, kita panggilkan saja narasumber kita yang keren banget ini Dan terkenal pastinya siapakah dia? Bang Reza Semoga Bang Reza bisa langsung bergabung kepada kita dalam acara ini Oke, sebentar kita undang Bang Reza Sahabat BPHN pasti sudah mengenal Bang Reza Karena Bang Reza itu sangat terkenal gitu kan Halo, Bang Reza Halo Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik Berkat doa Mbak Lisa Dan Sahabat BPHN semua Ya, harus juga lah Maksudnya padat banget ya kegiatan ya Sampai HCP jadi warna biru gitu Tapi kalau buat BPHN Talks kita sempatkan lah Pastinya Alhamdulillah Ya, kita mengucapkan terima kasih nih Pada Bang Reza yang sudah menghadiri undangan kami di BPHN Talks Untuk mencergaskan masyarakat Indonesia Dari mulai usia Dini, usia remaja Juga usia-usia yang dewasa ya Yang patah Betulnya Hmm, baiklah Halo semua yang sudah bergabung sahabat BPHN Jangan lupa ya Terus pantau BPHN Talks sampai selesai Biar gak semotong-sepotong informasinya Bang Reza Halo Bang Reza Ya Suara saya terdengar dengan baik gak nih? Ya, sangat baik Ya, Bang Reza juga suaranya bagus banget Nah Bang Mengenai tema kita sore ini nih Tentang implementasi SWF SWF itu sekenatan dari Sovere Wild Fund ya Bang ya Mengenai implementasi SWF dan tata kelola lembaga Indonesia Investment Authority Dalam menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di Indonesia Itu luar biasa Nah, di Bang Tentang tema kita ini Bang Apakah SWF itu gitu kan Dan Kenapa SWF itu perlu ada di Indonesia Gimana Bang? Bisa langsung dijelaskan Ya, jadi SWF itu sebuah mekanisme pembiayaan ya Untuk pembangunan nasional Nah Ini lahirnya sih sebetulnya dari Undang-Undang Cipta Kerja Pasti Sahabat BPN juga familiar ya Undang-Undang Cikker Kalau Singkatan populernya gitu Undang-Undang Cipta Kerja Nah, salah satunya Mengatur soal Sovereign Wealth Fund Dan juga Sovereign Wealth Fund itu sebetulnya Mekanisme pembiayaan yang sudah banyak dikenal di berbagai negara Sebetulnya ya Untuk pembangunan Nasional Di negara yang bersangkutan Nah, Indonesia baru membentuk itu Dari Undang-Undang Cipta Kerja Walaupun setelah itu Ada Peraturan pelaksanaannya Undang-Undang PP 73 Tahun 2020 Dan PP 74 Tahun 2020 Nah Kemudian SWF itu nantinya Dilaksanakan Diselenggarakan oleh Yang namanya LPI Lembaga Pengelola Investasi Nah Si Lembaga Pengelola Investasi itu Nama Nama Bisnisnya nanti Dan akan dikenal di dunia internasional Sebagai Yang INA itu Apa namanya Indonesia Investment Authority Nah Jadi nanti Kalau Melakukan Apa Kegiatan Perekonomiannya itu Nanti Dikenalnya sebagai INA sebetulnya Tapi genusnya Sebetulnya itu Lembaga Pengelola Investasi Di Di banyak negara Sudah Sudah banyak Praktiknya ya Nah Dan Dan tiap-tiap LPI Di tiap-tiap negara itu Lembaga Pengelola Investasi Di tiap-tiap negara itu Punya Punya Nama Ya istilahnya Nama-nama gaulnya Kalian Nama bergaulnya Di dunia Bisnis internasional Masing-masing Nah Indonesia memilih Nama INA Indonesia Investment Authority Ada Misalnya Ada Adia Adia itu Abu Dhabi Investment Authority Kalau Singapura Dia konsepnya Holding Ada Temasek Dan lain sebagainya Nah Indonesia Nama 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 Bisnisnya itu Apa INA itu Indonesia Investment Authority Tapi konsepnya Dia adalah Sebuah lembaga Pengelola Investasi Gitu Jadi tadi Negara-negara lain Juga memiliki Sistem yang seperti ini ya Abu Dhabi Singapura ya Jadi gak hanya Indonesia ya Bang Betul Persis Kemudian kalau di Indonesia Bagaimana Bang Iya betul Persis Oke Kalau di Indonesia sendiri Itu mekanisme Pelaksanaan SWFnya itu bagaimana Bang Nah itu yang Yang menariknya ya Menarik sekaligus Mungkin Agak sedikit Kontroversial Juga sih Sebetulnya Atau problematik lah Nah Pada umumnya Negara-negara Yang menerapkan Mekanisme SWF ini Umumnya sih Negara maju Gitu ya Negara maju Ekonominya Pada saat Ekonominya Sedang Baik Gitu ya Punya surplus Anggaran yang Signifikan Surplus APBN yang signifikan Dan cadangan Devisa yang tinggi Nah kemudian Indonesia ini Membentuk LPI-nya Justru Di tengah Kondisi Perekonomian Global Dan domestik Yang relatif Agak spesifik Ya Bisa dikatakan Sebetulnya kita Kurang daik Begitu ya Nah sehingga Justru disitu Menariknya kok Indonesia berani-beraninya Bikin Apa Mekanisme SWF Dan pembentukan LPI ini Dalam Konteks ini Lembaga Ini Justru pada saat Tidak sama Dengan Beberapa Negara Membentuk Ini Gitu Kalau yang lain Membentuk Ini Pada saat Ekonomi Sedang Baik Indonesia Pada saat Ekonomi Kayak Begini Apa Namanya Justru Berani Untuk Membuat Membentuk Mekanisme Pembiayaan Ini Nah disitulah Apa Ya Pemerintah Dan juga Pembentuk Undang-undang Berpikir Justru Ini Sebuah Potensi Gitu ya Ya Ini Soal Perspektif Juga Ada yang Melihatnya Ini Sebuah Perspektif Ada yang Melihatnya Bahwa Ada juga Risiko-risiko Ya Padahal Tentunya Dalam Ilmu Ekonomi Kan Ekonomi Itu Salah Satunya Prinsipnya Adalah Seni Mengelola Risiko Sebetulnya Gitu Jadi Indonesia Mendirikan Ini Itu Seperti Anomali Gitu ya Di saat Justru Ekonomi Tidak Sedang Bagus-bagus Gitu ya Jadi Dari Dari Tadi Ada Gak Perbedaan Pengaturannya Ketika Pendirian SWFD Di Tengah Kondisi Perekonomian Yang Seperti Sekarang Ini Atau Tidak Bagaimana Kira-kira Pengaturannya Bang Nah Sebetulnya Memang Beberapa Negara Juga Ada Contoh ya Bahwa Ketika Kondisi Ekonomi Tidak Terlalu Baik Juga Membentuk Mekanisme Pembiayaan Ini Nah Itu Ada Juga Jadi Tapi Memang Secara Umum Pada Dasarnya Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Nasional Dan Pembentukan LPI Ini Memang Umumnya Tadi Seperti yang Saya Sampaikan Di Tengah Kondisi Ekonomi Sedang Baik Nah Tapi Beberapa Contoh Negara Yang Berspekulasi Membentuk LPI Dan Menerapkan SWF Ini Juga Ada Artinya Ini Unik Sebetulnya Jadi Di Indonesia Ini Dilakukan Dalam Kondisi Sedemikian Rupa Dan Juga Berbeda Kalau Beberapa SWF Dan LPI Yang Ada Di Negara Lain Itu Umumnya Menggunakan Surplus Anggarannya Sebagai Modal Investasi Nah Indonesia Kemudian Menggunakan Apa Namanya Modal Awalnya Dari APBN Kemudian Aset Negara Aset BUMN Dan Juga Ada Dari Investasi Asing Nah Jadi Ini Juga Salah Satu Inovasi Sebetulnya Ya Satu Model Yang Unik Yang Agak Berbeda Memang Dengan Negara Negara Lain Nah Bukan Negara Di Banyak Negara Sebetulnya Nah Makanya Tadi Seperti Yang Mbak Lisa Sampaikan Makanya Dari Salah Satunya Lapar Belakang Itulah Nanti Pada Hari Rabu Ini Sekalian Iklan Kan Gak Apa Ya Hari Rabu Ya Ada Rabu 6 Soal Ini Dan Ini Harapan Kita Sebetulnya Akan Menarik Bagi Para Praktisi Atau Penggiat Di bidang Hukum Maupun Di bidang Ekonomi Dan Bisnis Karena Ini Satu Topik Yang Lagi Happening Banget Apalagi Di Dunia Ekonomi Karena Umumnya Kalangan Ekonomi Ini Sudah Relatif Sangat Familiar Dengan Konsep SWF Lembaga Pengelola Investasi Tapi Mungkin Kalangan Hukum Secara Umum Masih Relatif Awan Sebetulnya Dengan Hal Ini Nah Meskipun Para Kalangan Dan Praktisi Ekonomi Sudah Relatif Familiar Mereka Mengenalnya Apa Namanya SWF Umumnya Tidak Dalam Kondisi Seperti Ini Dibentuknya Kok Indonesia Berani Beraninya Seperti Tadi Misalnya Ada Perspektif Anomali Gak Sih Nah Tapi Ya Itu Lagi Kembali Bahwa Ekonomi Itu Akhirnya Seni Mengelola Risiko Sebetulnya Nah Para Pengambil Kebijakan Di Indonesia Khusususnya Di bidang Ekonomi Melihatnya Ini Justru Sebuah Potensi Orientasi Utamanya Supaya Pembangunan Nasional Tidak Melulu Hanya Mengandalkan Utang Khususnya Utang Luar Negeri Nah Sehingga Pengelolaan Investasi Ini Yang Dikedepankan Sehingga Ini Bersinergi Dengan Para Investor Asing Apakah Itu Negara Lain Maupun Juga MNC Multinational Corporation Jadi Korporasi Yang Sifatnya Lintas Negara Gitu Gitu Luar biasa Ya Bang Jadi Ini merupakan Inovasi Dan Peluang Serta Potensi Perekonomian Yang Dibuat oleh Pemerintah Kita Indonesia Untuk Menguatkan Perekonomian Indonesia Ya Bang Ya Sahabat BPHM Sampai Disini Pastinya Semakin Membuat Kalian Semua Penasaran Kalau Kalian Penasaran Biar Lebih Celam Lagi Gitu Kan Biar Lebih Jelas Lagi Silahkan Berikan Pertanyaan Kalian Kepada Narasumber Kita Melalui Kolom Komentar Dan Sebelum Kita Lanjutkan Saya ingin Mempromosikan Juga Tadi Kan Bang Reza Sudah Mempromosikan Tentang Seminar Kita Tanggal 6 Oktober Nanti Dan Ini Adalah Tentang Partisipasiku Kan Jadi Melalui Aplikasi Partisipasiku Sahabat BPHM Dapat Memberikan Partisipasinya Untuk Membangun Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Menjadi Lebih Baik Lagi Bang Kita Lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Nah Kenapa SUMP Ini Bisa Diatur Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ini Pasti Penasaran Dan Menimbulkan Banyak Pertanyaan Iya Undang-Undang Cipta Kerja Itu kan Sebagaimana Yang kita ketahui Bersama Dibentuk Dengan Metode Omnibus Jadi Dianggap Pembentuk Undang-Undang Ini Sebuah Inovasi Untuk Menyederhanakan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Nah Sebetulnya Gagasan Dan juga Ide-ide ini Sudah lama Bahkan dulu Sempat ada Sebuah Naskah Akademik Dan juga Rancangan Undang-Undang Tentang LPPI Nah Cuma Ini Apa Namanya Lebih Umum Nah Kemudian Lebih spesifik Lagi Lalu Lahirlah LPPI Ini Apalagi Kondisi Perekonomian Kita Dianggap oleh Pembentuk Undang-Undang Semakin Membutuhkan Untuk Mengatur Hal ini Secara Cepat Begitu ya Nah Sehingga Ya Kalau Pertanyaannya Kenapa Diaturnya Di Undang-Undang Cipta Kerja Ya Karena Ada Kebutuhan Yang Relatif Dalam Waktu Cepat Kita Memang Harus Segera Membentuk Ini Ketimbang Mungkin Diatur Dalam Sebuah Regulasi Atau Undang-Undang Tersendiri Kira-kira Sesederhana Itu Sebetulnya Alasannya Kenapa Dimasukkan Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Selain Relatif Mudah Apa Di Insertnya Gitu ya Kedalam suatu Undang-Undang Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Juga Karena Pembentukan Ini Lalu Berdampak Memang Terhadap Berbagai Undang-Undang Yang terkait Gitu ya Nah Sehingga Dianggap oleh Pembentuk Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Inilah Selain Dianggap Sederhana Juga Karena Dapat Menyesuaikan Secara Cepat Dengan Berbagai Undang-Undang Terkait Gitu Ada gak sih Bang Dampaknya Dampak Pengaturannya Atas Dimasukannya Kedalam Undang-Undang Cipta Kerja Iya Ada banget Pastinya Yang jelas Sebetulnya Kalau mau Lebih Ideal Lebih Konfrensif Lagi kan Diatur Dalam Undang-Undang Tersendiri Nah Itu Satu Dampak Juga Tapi Dampak Bahwa Akhirnya Kita punya Itu juga Satu Dampak Positif Gitu Ini kan Ini kan Juga Bukan Satu Gagasan Yang Tiba-tiba Sebetulnya Ini juga Sudah Lama Digagas Ada Nanya Sudah Ada Tentang Ide ini Walaupun Nanya Judulnya Lain RU Judulnya Lain Tapi Gagasannya Sudah Sudah Lama Nah Ketika Apa Di Tengah Kondisi Ekonomi Yang Sangat Kita Rasakan Bersama Penuh Ketidakpastian Dan Lain Sebagainya Nah Kemudian Pembentuk Undang Undang Lalu Berpikir Apa Namanya Harus Ada Keputusan Yang Diambil Secara Cepat Nah Dalam Momentum Pembentukan Undang Cipta Kerja Itulah Kemudian Lalu Diinsert Gagasan Mengenai Penerapan Mekanisme Sovereign Wealth Fund Dan Juga Pembentukan LPI Untuk Penjaminan Pembiayaan Pembangunan Nasional Gitu Baik Jadi Biaya Pembangunan Nasional Bicara Mengenai Biaya Pembangunan Nasional Bang Sebenarnya Apa sih Fungsi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Nasional Indonesia Itu kan Jelasnya Gitu Ya Kalau Lembaganya Kan Tadi yang saya Sampaikan Ya Lembaganya Jadi SWF Itu Mekanisme LPI Itu Lembaganya Tapi Kemudian Mereknya Atau Nama Ya Istilahnya Nama Apa Kayak PT Gitu Kan Ada Nama PT Apa Gitu Ya Nah Nama Nama Gaulnya Itu INA Tadi Indonesia Investment Authority Tapi Kalau dari Sisi Fungsinya Lembaga Pengelola Investasi Itu Ya Ada Di Undang-Undang Cipta Kerja Di PP73 2020 PP74 2020 Intinya Dia Itu Sebuah Lembaga Sui generis Nah Ini Juga Menarik Jadi Lembaga Yang memiliki Kewenangan Khusus Bentuk Yang Khusus Dan Juga Nanti Mekanisme Bekerjanya Secara Khusus Nah Memang Akhirnya Ini Menjadi Sangat Menarik Untuk Dikaji Gitu Ya Di Dalam Apakah Itu Seminar FGD Dan Sebagainya Karena Memang Oleh karena Ini Masih Relatif Baru Ya Sehingga Nanti Perlu Adanya Juga Mitigasi Risiko Terhadap Fungsi-fungsinya Tapi Fungsi Utamanya Ini Adalah Sebagai Pelaksana Dari Investasi Pemerintah Pusat Gitu Nah Jadi Kalau Selama Nah Investasi Pembangunan Nasional Jadi Kita Mau Mengubah Mindset Kalau Selama Ini Apa Salah Satu Andalan Utamanya Untuk Model Pembangunan Salah Satunya Kan Utang Utang Nah Sekarang Rasio Utang Kita Relatif Tinggi Nah Sehingga Kemudian Pembentuk Undang-Undang Khusususnya Pemerintah Kemudian Berpikir Sebuah Inovasi Tentang Mekanisme Pembiayaan Ini Ketimbang Kita Utang Terus Nah Lebih Baik Kita Berinvestasi Bersama Dengan Para Investor Asing Melalui Mekanisme SWF Ini Jadi Disitu Ada APBN Disitu Ada Aset Negara Aset BUMN Dan Juga Ada Investasi Dana Asing Baik Dari Negara Lain Maupun Dari Perusahaan Asing Khusususnya Yang Bersifat Multinasional Jadi Itu Nah Dalam Praktiknya Di berbagai Negara Ini Cukup Menyihakkan Bagi Bagi Perekonomian Nasional Tapi Dia punya Satu syarat Utama Dengan Moralitas Yang Baik Kemudian Juga Dengan Tata Kelola Yang Akuntabel Dan Juga Audit Dan Lain Sebagainya Sehingga Ini Sangat Menyaratkan Figur-figur Yang Amanah Untuk Mengelola Lembaga Ini Dan Juga Melaksanakan Mekanisme Pembiayaan Ini Dalam Bentuk Sovereign Wealth Fund Begitu Gitu Politik Ekonomi Yang Benar-benar Diharapkan Untuk Pembangunan Perekonomian Indonesia Baik Bang Tadi Kalau Kita Bicara Tentang Fungsinya Sekarang Mengenai Bagaimana Pembentukan Lembaga Pembiayaan Nah Lembaga Pengelola Investasi Indonesia Investment Authority Ini Dia Sebetulnya Strukturnya Relatif Sederhana Dia Punya Dua Organ Ada Dewan Pengawas Ada Dewan Direksi Nah Secara Prinsip Lembaga Ini Bertanggung Jawab Kepada Presiden Nah Kemudian Dewan Pengawas Itu Ex-officio Menteri Keuangan Dan Menteri BUMN Dan Tiga Orang Profesional Jadi Dewan Pengawas Ada Lima Orang Yang Pertama Ex-officio Menteri Keuangan Ex-officio Menteri BUMN Dan Juga Tiga Orang Profesional Nah Kemudian Direksinya Juga Ada Lima Nah Nanti Dalam Seminar Yang Akan Diselenggarakan BPN Di Rabu Kita Apa Namanya Akan Kedatangan CEO Dari INA Ini Pak Rida Ya Pak Rida Akan Hadir Dan Tentunya Belialah Yang Pastinya Lebih Berkompeten Yang akan Menjelaskan Secara Mungkin Lebih Komprehensif Kan Kalau Saya Hanya Sedikit Pengantar Saja Sebetulnya Nanti CEO Executive Officernya Akan Hadir Langsung Dalam Seminar Nasional Itu Pak Rida Yang akan Menjelaskan Secara Lebih Komprehensif Mekanisme SWF Yang Unik Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Lain Dan Juga Gagasan Gagasan Juga Implementasi Tata Kelola Indonesia Investor Authority Kedepan Gitu Jadi Sebetulnya Beruntung Banget Mudah Mudah Beliau Hadir Tapi Sampai Sejauh Ini Beliau Masih Menyatakan Akan Hadir Dan BPN Tentu Akan Merasa Sangat Terhormat Kalau Nanti Kemudian Beliau Menyampaikan Hal Tersebut Pada Seminar Dan Pastinya Nanti Sahabat BPN Kalau Punya Waktu Untuk Hadir Pada Seminar Itu Akan Sangat Beruntung Sekali Terlebih Yang Penasaran Atau Sudah Tahu Sedikit Mau Tahu Lebih Dalam Atau Yang Belum Tahu Sama Sekali Selain Pada Acara Ini Juga Nanti Pada Seminar Itu Akan Lebih Komprehensif Ini Apa Sebetulnya Yang Di Diobrolin Sebetulnya Akan Lebih Komprehensif Lagi Dapet Informasinya Gitu Langsung 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 Teknis Pelaksanaannya Ya Bang Sahabat BPKM Hostnya Eh Co-host CEO-nya Dateng Diundang Kalau hostnya Bang Gue Hostnya Bang Itu Untuk Berapa Orang Bang Ya Itu Seminarnya Kita Selenggarakan Dengan Konsep Hybrid Jadi Ditentu Karena Kita Masih Dalam Kondisi BPKM Yang Hadir Langsung Tidak Apa Akan Kita Batasi Nah Tapi Kalau Di Apa Namanya Di Virtual Itu Ya Sebetulnya Harapan Kita Sebanyak Banyaknya Mendaftar Gitu Ya Tapi Sebetulnya Kan Tentu Ada Ada Soal Kapasitas Gitu Ya Nanti Makanya Siapa Cepat Dia Dapat Sebetulnya Untuk Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Sahabat BPKM Untuk Bisa Menghadiri Dan Berpartisipasi Dalam Seminar Hari Rabu Tanggal 6 Oktober Tahun 2021 Mulainya Jam Setengah Sembilan Pagi Sampai Jam Satu Siang Gitu Jadi Sahabat BPKM Pantemi Terus IG BPKM Dan Juga Websitenya Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Link Pendaftarannya Siapa Cepat Dia Dapat Kalau Kamu Tidak Cepat Kamu Tidak Dapat Jadi Kita Bang Aku punya Pertanyaan Masih Banyak Tapi sebelum Lanjut ke Pertanyaan Aku Ini ada Yang Nanya Dari 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 BPHN Ilham Hello 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 Selalu Bertanya Bukankah Sudah ada Lembaga Pembayaman Perdagangan Indonesia Apa Bedanya Apa Beda Samakah Atau Beda Bang Silahkan Jawab Sebetulnya konsep dasarnya sama ya Konsep dasar dan juga cita-citanya ya Untuk pembiayaan pembangunan nasional Salah satu bidang atau sektor pembangunan nasional itu kan Salah satunya perdagangan Nah pada waktu lembaga pembiayaan perdagangan Indonesia itu digagas Yaitu hanya spesifik pada bidang perdagangan Nah LPI ini mencakup bidang dan sektor yang lebih luas Pembangunan nasional begitu ya nanti Nah selain itu bedanya juga kalau di lembaga pembiayaan perdagangan itu kan Dia mekanismenya apa konsepnya pembiayaan Tapi kalau di LPI ini nanti konsepnya investasi Nah sehingga ya memang jadinya lebih kompleks Tapi kemudian ini bisa mencakup atau menghimpun dana yang lebih besar Selain itu juga kalau yang lembaga pembiayaan perdagangan Itu modalnya 100% dari kekuatan domestik Tapi kemudian kalau yang sovereign wealth fund yang kita bangun ini Pembentuk undang-undang bangun dalam undang-undang cipta kerja itu Juga melibatkan investasi bersama ya Dengan juga kekuatan ekonomi asing begitu ya Baik apa namanya negara lain maupun juga Apa perusahaan multinasional yang tadi saya sampaikan Ya semoga jawaban dari Bang Reza sudah sangat memuaskan ya Pak Ilha Ini ada lagi pertanyaan nih Bang Nah tapi kayaknya pertanyaannya saya bisa jawab Tadi dengar-dengar ada seminar ya Kalau mau ikutan gimana caranya Dari pahamnya Hal dua kak oke Oke kalau mau ikutan semina Pantengin terus dong IG BPHM dan website BPHM Nanti akan kita share informasinya secara jelas disana Oke jangan lupa subscribe Youtubenya BPHM Tiki Official Dan juga follow Instagram kita ya Pokoknya kalau kalian follow atau subscribe Wah dijamin Jadi beda ini ada lagi nih Bang dari Leni Ferina Mau tanya dong Pak Narsom Sejauh mana implementasi SWF di Indonesia ini Apakah ada badan pengawas SWF di Indonesia Silahkan Bang Ya sebetulnya kalau apa Sejauh mana Nah saya coba menjawabnya sedekat mana gitu ya Supaya walaupun kita Tidak pada ruang yang sama Tapi tetap dekat gitu Jadi kalau pertanyaan sejauh mana Mudah-mudahan saya bisa menjawab sedekat mana gitu ya Pengawasannya ya tadi Ini kan secara sederhana Organ LPI ini Terdiri atas Dewan Pengawas Dan juga Dewan Direksi gitu ya Nah jadi Pelaksananya ya tentu para direksi ini Nah tapi ada Dewan Pengawas Yang saya sampaikan tadi bahwa Dewan Pengawas ini Ada tiga unsur Yang pertama Menteri Keuangan Ex-Officio Kemudian Menteri BUMN Ex-Officio Dan tiga orang dari profesional Itulah organ yang mengawasi Apa namanya LPI ini Si Indonesia Investment Authority ini Nah tapi kemudian juga Dalam hal-hal tertentu juga Ada pengawasan juga dari Apa DPR Dalam menjalankan fungsi pengawasan ya Apa namanya Direksi Pemilihan direksi itu Sorry Pemilihan tiga orang yang Dewan Pengawas itu Juga memerlukan Sebelum dipilih Diangkat Dilantik gitu ya Perlu ada konsultasi dengan DPR Tapi tidak Tidak Persetujuan ya tadi Artinya tidak Tidak terlalu spesifik Semacam fit and proper test Gitu Tapi Kemudian Diperlukan Adanya syarat Dikonsultasikan terlebih dahulu Kepada Kepada DPR Nah kemudian Itu dari sisi Kelembagaan Nah dari sisi kinerja Lembaga ini bertanggung jawab Kepada Presiden Nah fungsi pengawasannya Ya tentu Kalau nanti kinerjanya tidak baik Ya tentu bisa Apa Ya diganti Direksinya Dan lain sebagainya Begitu Ada pertanggung jawaban Secara tahunan Baik Keuangan Maupun juga kinerja Dan juga ada Pertanggung jawaban Secara spesifik Kalau ada sesuatu Yang tidak diinginkan Begitu ya tentu Itu ada Ada mekanisme Nah jadi sebetulnya Referensi utama Dari apa yang kita Bicarakan ini Ya pertama Ada di undang-undang Cipta kerja ya Di Bagian tentang Lembaga pengelola investasi Kemudian PP 73 2020 Dan juga PP 74 2020 Jadi tiga Tiga regulasi itu Yang perlu kita Baca Pahami Mungkin juga kuasai Terkait dengan Topik ini Undang-undang Cipta kerja PP 73 2020 Dan PP 74 2020 Gitu Mbak Leni Mbak Leni Mbak Leni Farina Jawabannya ternyata Tidak sedekat itu Tapi sejauh itu Sangat komprehensif ya Semoga puas Pak Kalau misalnya Belum puas Dengan jawabannya Boleh gak Yang nanya Sekarang lebih intens Kalau boleh Kira kemana Ya Sebetulnya Sebetulnya kan Di BPN Juga ada Apa Mekanisme Konsultasi Penyeluhan Atau kalau mau Kemudian Apa Berbincang lebih dalam Terkait Analisis dan evaluasi Berbagai Kebijakan hukum Dan juga Peraturan perundang-undangan Juga selain Pusat penyeluhan hukum Di BPN Juga ada pusat Analisis dan evaluasi hukum Nasional Nah Di BPN itu Ya kita banyak Melakukan analisis Evaluasi Kemudian juga Konsultasi Nah juga Kalau teman-teman Atau Sahabat BPN Berminat Nah maka Bisa juga tuh Bincang-bincang Atau konsultasi Terkait dengan Lembaga Pengelola investasi Atau juga Sovereign Mekanisme Sovereign Wealth Fund ini Siapa tahu Misalnya Mbak Leni Mau juga ikutan Berinvestasi Untuk pembiayaan Pembangunan nasional Nah kan itu bisa juga tuh Ini apa bisa ya Saya Atau Atau saya punya perusahaan Mau ikutan Berinvestasi Atau Seperti apa Hal-hal bisa Didiskusikan juga Nah Sebelum itu Nah itu Makanya pentingnya Ikut seminar Gitu Di tanggal 6 Oktober itu Nah disitulah Bisa Lebih komprehensif Apa Menyimak Apa-apa Terkait Mekanisme SOF ini Dan juga Lembaga LPI ini Gitu Sahabat DPI Luar biasa Tadi Abang Ngomongin tentang Investasi ya Nah saya jadi Ingat modal Bicara investasi Bicara modal Nah Kalau Mengenai SOF ini Dari mana sih Bang Modal Lembaga Perbiayaan Pembangunan Indonesia Oke Nah selama ini kan Tentu kita Punya APBN ya Anggaran pendapatan Dan belanja negara Ya sebetulnya Di negara manapun Ya dari situlah Sumber pembangunan Nasional ya Jadi Yang diutamakan Modal sendiri Yang kita punya Di dalam Tiap-tiap negara punya Dalam APBNnya Masing-masing Nah seiring Waktu berjalan Kebutuhan semakin banyak Dan lain sebagainya Kita rasakan APBN kita Tidak Cukup Signifikan juga Kalau hanya selalu Menjadi APBN Itulah Andalan utama Nah lalu Tentu di banyak negara Juga diterapkan Ada utang luar negeri Dan lain sebagainya Nah Indonesia Saat ini Rasio utangnya Juga Sudah Relatif Tinggi Begitu Nah sehingga Saat inilah Kemudian pembentuk undang-undang Berinovasi Untuk kemudian Menciptakan sebuah Mekanisme Pembiayaan Yang selama ini Kalau Banyak negara itu Terutama negara Berpendapatan Menengah kebawah Berfikir bagaimana Menutupi kebutuhan Ekonomi nasionalnya Dengan berhutang Nah melalui Mekanisme SWF inilah Kemudian Salah satu Inovasi Strategi Bagi Pembiayaan Pembangunan Nasional Jadi Ketimbang Selalu Utang-utang-utang Nah kita Bagaimana membuat Suatu mekanisme Investasi Yang disitu Melibatkan APBN Aset Negara Aset BUMN Dan juga Investasi Dari asin Jadi mengelola Bersama Begitu Nah tapi Ya tentu Sebagaimana Pada dasarnya Ilmu ekonomi Ya lagi-lagi Mengelola Ini kan Ekonomi itu adalah Seni mengelola Risiko Nah sehingga Dalam konteks Apa namanya Ekonomi Tentu ada Ada potensi Ada risiko Nah ya Semua kegiatan Ekonomi Apalagi investasi Bisa juga rugi Nah di Undang-Undang Cipta Kerja PP 73 Dan 74 2020 Itu ada Mekanisme-mekanismenya Bagaimana Kalau Terjadi kerugian Atau kalau Investasi itu Lalu menguntungkan Bagaimana Skemanya itu Masuk Atau bisa Dikelola Sebagai Apa namanya APBN Dan lain sebagainya Jadi Apa Secara Komprehensif Pengaturannya Ya ada Di tiga Regulasi itu Tadi Undang-Undang Cipta Kerja PP 73 Dan 74 2020 Gitu Oke Pengaturannya Ada di Regulasi ya Kemudian Isinya Orang-orangnya Terdiri dari berbagai Unsur ya Bang Kemudian Nah dari sini Timbul pertanyaan Pemimpin dari Lembaga Pembiayaan Pembangunan Di Indonesia Ini Ditilih dari Unsur yang mana Terus bagaimana sih Cara memilih Pemimpinnya Ya Sebetulnya kan LPI ini Terdiri dari Dua organ Direksi Dewan Pengawas Dan Dewan Direksi Nah kalau Dewan Direksi itu Semuanya dari Unsur profesional Sebetulnya Ada yang Berlatar Belangkang Auditor Ada yang Berlatar Belangkang Perbankan Dan lain sebagainya Pada umumnya sih Dari banyak Kalangan Atau praktisi Ekonomi Ekonomi Bisnis Dan lain sebagainya Nah tetapi Kalau dari Dewan Pengawasnya Ya itu tadi Ada tiga unsur Menteri Keuangan Ex-Officio Menteri BUMN Ex-Officio Dan juga tiga orang Profesional Ada Orang Hukumnya Gitu ya Ada juga Orang Ekonomi Begitu Sebetulnya sih Bisa Di ini ya Mereka Indonesia Investment Authority itu Sudah ada Website resminya Sebetulnya Sahabat BPN Bisa Bisa Menelusuri Lebih dalam Sebetulnya Kalau bisa Searching Di Google Begitu Ada Websitenya Mereka sudah Punya website resmi Sehingga Indonesia Investment Authority ini Lembaga apa sih Yang menariknya Sebetulnya Mereka diatur Sebagai sebuah Lembaga Sui generis Suatu lembaga Yang Pokoknya ini Pengaturannya Khususus deh Jadi Karena ini Sui generis Ya memang Kalau dicari Bandingannya Dengan Lembaga Lembaga Negara Apakah itu Apalagi Kalau Bandingannya Dengan LPNK LNS Nah ini Agak Bukan agak Malah bahkan Sangat berbeda Sama sekali Ini Betul-betul Satu entitas Lembaga Baru Yang Mekanisme Pembentukannya Operasionalisasinya Kemudian Juga Pertanggungjawabannya Ini betul-betul Bersifat Sui generis Spesifik Belum ada Bandingannya Lembaga Sejenis Ini Ada di Indonesia Nah Sifat Sui generis Itu Sebetulnya Gagasan awalnya Juga untuk Memudahkan Operasionalisasi Keleluasaan Dan juga Kepercayaan diri Untuk Melakukan Investasi Itu kan Dalam Beberapa Hal Juga Salah satu Modal Utamanya Pandai Melihat Peluang Nah Tapi Peluang Itu Dalam Peluang Itu kan Tentu Ada Potensi Ada Risiko Nah Disitu Pentingnya Pertanggungjawaban Sehingga Para Direksi Itu Kalau Diaturnya Dengan Tata Kelola Yang Relatif Rigid Ya maka tentu Itu akan Menghambat Apalagi Kalau di dunia Bisnis kan Tentu Keputusan Cepat Itu juga Menjadi Salah satu Modal Penting Untuk Mendapatkan Investasi Peluang Peluang Bisnis Dan lain Sebagainya Begitu Ada lagi Yang nanya Bang Lening Perina Ini Ketanyaan Ketiga Saya jawab dulu Ya Bang Saya baca dulu Apabila Terjadi Kasus Seperti Di Malaysia Dimana Badan Pengawasnya Sendiri Yang melakukan Pencucian Tua Bagaimana Bagaimana Itu Sangsukumnya Dan Langkah Apa Yang harus Dilakukan Agar Di kita Tidak Terjadi Kasus Ya Bang Ya Waduh Pertanyaannya Jadi Enggak Sederhana Ya Sebetulnya Ya Memang Kalau Bandingannya Di negara ASEAN Malaysia Punya Satu Contoh Yang Bisa Dikatakan Tidak Menguntungkan Di sana Kan Apa Saya lupa Namanya Berhard Apa Intinya Ya di sana Terjadi Sebuah Tindak Pidana Dari Dari Mekanisme Pembiayaan Ini Begitu ya Bahkan Sampai Kemudian Akhirnya Perdana Menterinya Terlibat Gitu ya Siapa Najib Nah Itu Bagaimana Pertanyaannya Tentu Sistem hukum Kita juga Sudah punya Ada undang-undang Tindak pidana Pencucian uang Ada undang-undang Tipikor Ya Terutama Dua-dua Tindak pidana Ini memang Sebetulnya Yang Yang paling Berisiko tinggi Ada kaitannya Dengan Pengelolaan Apa namanya Mekanisme Pembiayaan Ini SWF Ini Di berbagai Negara Juga Masalahnya Ini Begitu Nah Ini kan Memang Lagi-lagi Soal moralitas Sebetulnya Ya Makanya Di berbagai Tulisan Apa Banyak Penulis Atau para Pemikir Ini Mengingatkan Betul Bahkan Juga Ekonom-ekonom Kritis Di Indonesia Juga Mengingatkan Betul Bahwa Aspek Moralitas Dalam Pengelolaan Mekanisme Pembiayaan Ini Dan juga Lembaga Ini Menjadi Sangat Penting Bahkan Jadi yang Utama Gitu Jadi Terlepas Dari Semua Pembiayaan Kemua Mekanisme Ini Ya Lagi-lagi Kembali Ke Moralitas Sehingga Amanah Itu Menjadi Sangat Penting Untuk Dipercayakan Kepada Baik Kepada Dewan Pengawas Maupun Kepada Dewan Direksi Terutama Sebagai Pelaksananya Karena Ini Tidak Main-main Modal Awal Yang Dititipkan Untuk SWF Ini 15 Triliun Itu Modal Awal Modal Awal Yang Di Dipercayakan Negara Kepada INA Ini Kepada Indonesia Investment Authority Tina Dari Modal Awal 15 Triliun Ini Triliun Bukan Juta Bukan Miliar 15 Triliun Nanti Ini Dikelola Supaya Bertambah Dan lain Sebagainya Walaupun Tentu Sebagaimana Investasi Ada Potensi Kerugian Inilah Yang Nantinya Dikelola Dengan Amanah Oleh Para Pengemban Amanah Baik Dewan Terutama Dewan Direksi Dan Dewan Pengawas Yang Ada Di Indonesia Investment Authority Itu Kata Pak Ilhak Putuhena Mudah Tanpan Mempesona Baik Terus Ada Pertanyaan Lagi Dari Nandun Dan Sorry Kalau Salah Baca Pertanyaannya Apa Bedanya Ini Dengan Skema KPBU Apa Bedanya Ini Dengan Skema KPBU Pak Tarasubar Silahkan Sebetulnya Tadi Sama Seperti Yang Pertanyaannya Pak Ilham Tadi Sebetulnya Kalau Lembaga Pembiayaan Perdagangan Gagasannya Sama Sebetulnya Untuk Mencari Alternatif Alternatif Pembiayaan Pembangunan Nasional Tapi Kalau KPBU Kemudian Lembaga Pembiayaan Itu Spesifik Disebutkan Betul Sektor 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 Spesifik Dari Pembangunan Nasional Nah Kalau Si Lembaga Penguat Investasi Ini Lebih Luas Tidak Hanya Spesifik Hanya Sektor Yang Ada Pada Mekanisme KPBU Dan LPPI Tadi Jadi Soal Bedanya Cuma Soal Orang Lingkup Yang LPPI Ini Lebih Luas Itu Terutama Yang Paling Dominan Sekarang Ini Kan Indonesia Banyak Melakukan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Nah Pada Sektor Ini Sebetulnya Nantinya Akan Banyak Apa Namanya Diandalkan Untuk Mekanisme SWF Ini Investasi Investasi Di bidang Pembangunan Infrastruktur Nah Tapi Kemudian Juga Di Dalam Regulasi Kita Di Undang-Undang Cipta Kerja Dan PP73 74 2020 Itu Juga Ada Pembatasan Apa Namanya Sektor Sektor Mana Yang Tidak Dapat Dimasuki Oleh ranah Mekanisme Ini Ya Tentunya Kan Kita Tahu Bersama Ya Kita Dalam Undang-Undang Dasar Punya Pasal 33 Ya Itu Prinsip Politik Politik Ekonomi Kita Jadi Cabang-cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Nah Itu Jangan Lembaga Mekanisme Pembiayaan Ini Masuk Pada Ranah-ranah Seperti Itu Nah Jadi Tentu Ada Sudah Dipikirkan Sebetulnya Mitigasi Risiko Dari Beberapa Cabang-cabang Yang Justru Akan Banyak Mudorotnya Kira-kira Kalau Pada ranah Risikonya Jauh lebih Tinggi Ketimbang Potensinya Kalau Kemudian Termasuk Juga Pada cabang-cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Gitu Gitu Sorry Mungkin 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 Ada Kepanjangan Tadi Penjelasannya Tapi Kalau Pertanyaannya Seberhana Hanya Soal Apa Bedanya Dengan KPBU Ya Lebih Soal Ruang Lingkup Aja Kalau KPBU Kan Spesifik Nah Kalau Ini Ruang Lingkup Lebih Luas Mekanisme SOF Ini Itu Tadi Mitigasi Risiko Yang Sudah Dipikirkan Ya Bang Berarti Solusi Solusinya Nanti Ketika Terjadi Sesuatu Yang Memang Keluar Predisi Dan Keluar Pencanaan Memang Sudah Ada Juga Nanti Baik Ini Ada Lagi Pertanyaan Dari Oki Lestari Kalau Boleh Tahu Di Seminar SOF Nanti Pembicaranya Siapa Saja Oh Ya Itu Pastinya Akan Sangat Menarik Karena Pada Seminar Itu Nanti Kita Akan Kehadiran Dari Bapak Dirjen Kekayaan Negara Kemengkerian Keuangan Bapak Ronald Silaban Lalu Yang Kedua Ada Dari Yang Tadi Saya Sampaikan CEO Dari Indonesia Investment Authority Pak Rida Kemudian Ada Apa Namanya Dari Bu Dokter Afiliani Pasti Sahabat BPM Ini Apa Namanya Relatif Familiar Dengan Ibu Dokter Afiliani Sering Juga Tampil Di TV Memberikan Pandangannya Tentang Perekonomian Bu Dokter Afiliani Dan Juga Pak Dokter Dian Pujisima Tupang Ahli Kehuangan Hukum Negara Dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Juga Ada Pak Ellen Setiadi Pak Ellen Setiadi Ini Adalah Salah Satu Staff Ahli Di Kementerian Koordinator Perekonomian Yang Pada Saat Penyusunan Dan Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja Banyak Berkontribusi Terhadap Apa Namanya Berbagai Perubahan Perubahan Hukum Di Sektor Ekonomi Jadi Ada Lima Pembicara Dan Nantinya Akan Dimoderatori Oleh Brigita Manohara Salah Satu Presenter Televisi Nasional Yang Pastinya Sahabat-sahabat BPN Sudah Familiar Juga Apalagi Kalau Seperti Pak Ilham Saya Masih Lihat Ada Di Forum Ini Itu Pasti Sangat Familiar Dengan Mbak Jadi Ini Mudah-mudahan Jadi Satu seminar Yang Sangat Menarik Dan Pastinya Akan Betul-betul Sosok Yang Sangat Berkompeten Untuk Menjelaskan Lebih Detail Soal Mekanisme SWF Dan Lembaga INA Memang Seminar Yang Hebat Ini Kelihatannya Besar Karena Menghadirkan Para pakar Dan Moderator Yang Memiliki Jamter Bang Tinggi Ini Ada lagi Dari Disini Kurang jelas Tulisannya Kir Yufani Durvaki Komentar Keren Bang Mohon izin Bergabung Menyeram Filmnya Wah Tepat Sekali Berada Disini Karena Bersama Dengan Alas Sumber Kita Yang Satu Banyak Yang Bisa Kita Petik Sahabat BPHR Kita Petik Kita Serap Kita Manfaatkan Baik Ini Sampai Menunggu Komentar Komentar Dari Teman Teman Yang Lain Disini Pertanyaan Selanjutnya Mengenai Pertanggungjawaban Bagaimana Pertanggungjawaban Membaga Pembiayaan Pembangunan Di Indonesia Bang Ya Sebetulnya Tadi Sudah Sudah Saya Sampaikan Jadi Ada Pertanggungjawaban Secara Berkala Kemudian Ada Pertanggungjawaban Spesifik Kalau Kemudian Terjadi Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Jadi Ini Ada Pertanggungjawaban Secara Berkala Satu Tahun Kepada Presiden Baik Pertanggungjawaban Kinerja Maupun Keuangan Artinya Termasuk Pengelolaan Dana Yang ada Juga Pertanggungjawaban Kinerja Begitu Jadi Seperti itu Mekanisme Apa namanya Pertanggungjawabannya Dan Laporan itu Disampaikan Setelah Juga Melalui Pengawasan Dari Dewan Pengawas LPI Ini Yang bertanggungjawabkan Pastinya Dewan Direksi Dewan Direksi Bertanggjawab Kepada Dewan Pengawas Tapi Secara Kelembagaan LPI Ini Dalam Regulasi Undang-Undang Cipta Kerja Dan PPP-nya Itu Secara Kelembagaan Bertanggungjawab Kepada Presiden Begitu Gitu Bang Terima kasih Ini ada lagi Pertanyaan dari Nandodan Tapi terkait dengan Seminar Tadi sekilas Menyimak Narasumber Yang akan Hadir di Tanggal 6 Oktober Kira-kira Perlukah Mbak Penas Dilibatkan Sebagai Narasumber Gimana Bang Perlu gak Mbak Penas Dilibatkan Ya Sebetulnya Menarik Juga sih Hanya kan Memang Kemudian Tarna ini Sudah Dipersiapkan Dari Jauh-jauh hari Begitu ya Nah Tapi mungkin Nanti juga Sekiranya Ada unsur-unsur Kementerian Lembaga Yang akan Hadir Pastinya Malah Idealnya Hadir Apalagi Kementerian Lembaga Yang sangat Terkait Bapak Penas Misalnya Ya tentu Nanti Bisa Menyampaikan Juga Hal-hal Yang Menjadi Pandangan-pandangannya Untuk Kemudian Lancarnya Apa namanya Pelaksanaan Dari mekanisme Pembiayaan ini Atau juga Nanti Kaitannya Dengan Perencanaan Pembangunan Nasional Mungkin Nanti Pada Forum Berikutnya Kali ya Karena Ini Sudah Dipersiapkan Tapi Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Dan kami Sangat Berharap Sebetulnya Kementerian Dan Lembaga Apalagi Yang Sangat Terkait Nanti Juga Bisa Menyampaikan Pandangan-pandangannya Apakah Itu Terkait Mekanisme Pengawasan Apakah Itu Terkait Mitigasi Risiko Kelembagaan Dan Dari Lima Pembicara Itu Sebetulnya Sudah Ya Relatif Representatif Ada Unsur Kementerian Keuangan Dirjen Kekayaan Negara Ada Unsur Pembentuk Regulasinya Ada Dari Kementerian Koordinator Perekonomian Kemudian CEO Dari INA Kemudian Pakar Ekonomi Dan juga Pakar Hukum Sebetulnya Nah Jadi Pada Kesempatan Berikutnya Mungkin Kita Akan Lihat Dari Perfektif Misalnya Perencanaan Pembangunan Nasional Atau Dari Perspektif Misalnya Kementerian Luar Negeri Oh Iya Kita BPN Bersurat Kepada Kementerian Luar Negeri Bahwa Seminar Ini Juga Kemudian Mengundang Duta Besar Dan Juga Seluruh Perwakilan Republik Indonesia Di Negara Sahabat Jadi Harapannya Ini Juga Bisa Mensosialisasikan Sehingga Nanti Harapannya Kementerian Luar Negeri Juga Bisa Membantu Ini Mensosialisasikan Kepada Seluruh KBRI Dan Juga Konsulat Jenderal Untuk Setidaknya Ada yang Mengikuti Personilnya Mengikuti Acara Seminar Ini Supaya Nanti Promosi Dari Mekanisme Pembiayaan Ini Juga Relatif Mudah Disosialisikan Di Negara Negara Sahabat Sehingga Investasi Asingnya Bisa Mudah Juga Untuk Segera Berinvestasi Di Dalam Pembiayaan Pembangunan Nasional Gitu Agar Segera pulih Perekonomian Semakin Maju Indonesia Selamat Bergabung Untuk yang Di Tanjung Pinang Ini Ada Tanjung Pinang Bergabung Siska Setawati Setiap Belajar Bersama Oke Mari kita Belajar Bersama Cerdas Bersama Untuk Kemajuan Indonesia Ada lagi Yang mau Bertanya Sambil menunggu Ketanyaan Pertanyaan Selanjutnya Kita masih ada Ketanyaan Tentang Apabila Ada kerugian Bagaimana Dapatkan Terhadap Keuangan Negara Ya Itu Memang Nanti Bahkan Kalau Apa Di dalam Tor Seminar Dan Juga Nanti Di dalam Pengantar Penyebar Luasan Informasi Tentang Seminar Ini Nah Itu Memang Salah Satu Dimensi Yang Problematik Tetapi Mekanismenya Kalau terjadi Kerugian Dalam Mekanisme Investasi Ini Sebetulnya Sudah Diatur Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Kedua PP-nya Nah Yang Pertama Ada Penyertaan Modal Dari Negara Jadi Modalnya Ditambah Lagi Oleh Negara Begitu Ya Walaupun Ini Juga Dari Sisi Ekonomi Juga Masih Banyak Menimbulkan Pandangan Pandangan Yang Berbeda Tapi Sementara Ini Saya Pikir Ini Juga Persoalan Sosialisasinya Juga Mungkin Belum Banyak Berkomunikasi Antara Si Pengkritisi Begitu Ya Katakan Gitu Dengan Juga Pembuat Kebijakan Nah Jadi Kalau Nanti Modalnya Kemudian Berkurang Atau Terjadi Kerugian Maka Juga Ada Mekanisme Penambahan Modal Dari Negara Kepada Indonesia Investment Authority Walaupun Juga Nanti Tentu Ada Juga Mekanisme Mekanisme Lain Misalnya Menambah Investasi Dari Asingnya Dan Lain Sebagainya Jadi Begitu Kalau Terjadi Kerugian Tapi Apa Kalau Terjadi Tindak Pidana Nah Itu Lain Lagi Itu Soal Lain Misalnya Ada Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi Nah Itu Persoalannya Nanti Soal Pertanggawaban Pidana Tapi Kalau Terjadi Mekanisme Terjadi Kerugian Nah Sebetulnya Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara Khususnya Keuangan Negara Sebetulnya Kan Kita Sudah Clear Soal Apakah Kekayaan Yang Khusususnya BUMN Misalnya Itu Kekayaan Negara Atau Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Nah Konteks LPI Ini Juga Sebetulnya Mengarah Ke sana Ini Sebuah Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Jadi Apa Namanya Mekanisme Mekanismenya Berbeda Dengan Pertanggaban Langsung Kalau Terjadi Kerugian Negara Dalam Konteks Tindak Tindak Tidana Korupsi Begitu Nah Sehingga Kan Itu Sudah Ada Beberapa Putusan Makam Konstitusi Berkait Kalau Kerugian Terjadi Kerugian Negara Dari Kekayaan Negara Yang Sudah Dipisahkan Itu Kerugian Negara Atau Bukan Nah Itu Sudah Sudah Berbeda Begitu Ada Beberapa Putusan Makam Nah Sehingga Harapannya Para Pengemban Amanah ini Juga Bisa Lebih Berani Namun Bertanggung Jawab Untuk Mengelola Investasi Dalam Mekanisme Pembiayaan SWF Ini Jadi Tidak Aduh Ini korupsi Tidak Begitu Tapi Kita Harapannya Ini Dilaksanakan Dengan Penuh Semangat Patriotisme Keberanian Di bidang Ekonomi Tapi Juga Bertanggung Jawab Dan Akuntabel Jadi Kira-kira Begitu Sebetulnya Apa Namanya Mekanisme Kalau Terjadi Kerugian Kalau Terjadi Kerugian Dalam Mekanisme Ini Ada Mekanisme Penambahan Modal Dari Negara Ada Juga Nanti Dari Investor Asing Dan Lain Sebagainya Tapi Ini Bukan Dalam Konteks Kalau Terjadi Tindak Pidana Korupsi Atau Pencucian Uang Itu Soal Lain Karena Kalau Dalam Konteks Investasi Apalagi Kegiatan Ekonomi Ya Rugi Itu Kadang-kadang Risiko Yang Sebetulnya Harusnya Sudah Terukur Sejak Awal Sehingga Harusnya Dihindari Tapi Kadang-kadang Ada Kondisi Di luar Kendali Kita Misalnya Force Mayor Seperti Covid Ini Sebetulnya Salah Satu Kondisi Yang Tidak Kita Inginkan Dan Di luar Kehendak Kita Banyak Negara Yang Melakukan Penyesuaian Penyesuaian Kebijakan Ekonomi Karena Terjadinya Pandemi Covid Sangat Mungkin Nanti Investasi Yang Ada Dalam SWF Ini Terjadi Kerugian Karena Misalnya Kondisi Kondisi Yang Di luar Kendali Para Pengemban Amanah Misalnya Itu juga Kerugian Negara Pastinya Nah Tapi Mekanisme Mitigasi Risiko Yang Diatur Di Undang Undang Cipta Kerja Dan Peraturan Pelaksana Itu Sudah Mengatur Bahwa Itu Problematik Tidak sih Nah Makanya Itu Kita Perlu Ikut Dalam Seminar Itu Karena Nanti Seminar Itu Kita Coba Selenggarakan Secara Apa Menyangkup Dua Dua Bukan Hanya Dua Bahkan Berbagai Macam Perspektif Dan Standing Point Ada Pengambil Kebijakan Ada Ekonom Senior Ada Hali Hukum Dan Juga Pembentuk Dari Unsur Pembentuk Dari Undang Undang Cipta Kerja Pokoknya Bayangan Saya Ini Pastinya Akan Sangat Menarik Sekali Dari Yang Belum Tahu Sama Sekali Mau Tahu Atau Yang Sudah Sedikit Tahu Lalu Mau Mencoba Lebih Paham Kira-kira Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Seminar BPAN Hari Rabu 6 Oktober 2021 Jam Setengah Sembilan Pagi Sampai Jam Satu Siang Gitu Sumber Sumbernya Hadir Dari Berbagai Sumpan Dari Berbagai Aspek Baik Bang Sedikit Mau Tahu Tadi Tentang Penambahan Modal Ketika Ada Kerugian Itu Penambahan Modalnya Itu Ditentukan Oleh Para Pihak Atau Memang Ada Aturan Yang Khusus Mengatur Ketika Ada Kerugian Itu Penambahan Modalnya Ada Sekian Perset Sebetulnya Secara Sederhana Ini Mekanismenya Seperti Kalau Kita Yang Sudah Relatif Familiar Ini Konsep Penyertaan Modal Negara Sebetulnya Jadi Sederhana Itu Penyertaan Modal Negara Yang Menentukan Rugi Atau Tidaknya Kemudian Batas Toleransi Kerugian Yang Lalu Baru Bisa Dilakukan Penambahan Modal Itu Sudah Ada Mekanismenya Di Dalam Undang Undang Cipta Kerja Dan Berbagai Peraturan Jadi Tidak Bisa Baru Merasa Rugi 5.000 Atau 10.000 Rupiah Lalu Minta Tambah Modal Ada Berbagai Pengaturan Prinsip-prinsipnya Dan juga Mekanismenya Kapan Batas Toleransi Kerugian Sehingga Menyebabkan Konsekuensinya Diperlukan Adanya Penambahan Modal Dari Negara Jadi Hal-hal Seperti itu Mitigasi Mitigasi Risiko Seperti itu Sudah Diatur Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan juga Peraturan Pelaksanaan Yang terkait Dengan LPI Ini Gitu Baik Wow Gak terasa Nih Udah Satu Setengah Jam Oh Satu Setengah Jam Eh Ada Usulan Lagi Bang Kayaknya Pada Semangat Saharan BPHM Menyiwak Bang Reza Bersuara Memberikan Keluar Kepada Kita Nandutan Saya Agak Susah Dibacanya Nandutan Usul Mengundang Para Kooperatif Lawyer Oke Para Kooperatif Lawyer Handal Panarsum Agar Makin Ciaming Seminarnya Kemudian Dari Leni Farina Terima kasih Sudah Dijawal Pertanyaannya Panarsum Sukses Selalu Oke Terus Oke Dua Komentar Terbaru Dan belum Ada pertanyaan Baik Sahabat BPHM Karena Sebenarnya Tidak Ada lagi Yang bertanya Dan Pertanyaan Dari Host Akan Disimpan Untuk Pertanyaan Nanti Seminat Karena Host Juga Mau Hadir Di Seminar Itu Terinfluence Dari Pak Reza Kayaknya Pembahasannya Sangat menarik Dan perlu Dikaji Lebih Jauh Lagi Lebih Jauh Lagi Pak Reza Pak Reza Nanti Kalau Kita Undang Lagi Semoga Pak Reza Hadir Ya Pak Siap Insyaallah Sepanjang Kita Punya Kecocokan Waktu Kecocokan Waktu Dan Kecokan Yang lain Tentunya Tapi Kalau Yang Undangnya Partisipasiku Atau BPN Talk Pasti Kita Coba Cocokan Dan Mendapat Mudah-mudahan Prioritas utama Untuk Apa namanya Kita berbincang Dan Senang sekali Sebetulnya Bisa Bisa Berbincang Bincang Dengan Sahabat BPN Yang Tertarik Dengan Topik Ini Dan Juga Berencana Hadir Pada Seminar Pada Hari Rabu Nanti Gitu Ya Betul Sekali Sahabat BPN Terima kasih Banget Udah Join Dari Awal Sampai Dengan Jam Sekini Dan Sudah Menyimak Obrolan Di BPHM Talks Obrolan Sangat Berbizi Daging Semua Apakah Asik Banget Dan Asik Tentu Aja Kebak Dan Sangat Ahli Baik Bang Ada Sistema Nggak Nih Perbincangan Kita Disorengi Ya Intinya Sebetulnya Mekanisme SWF Dan Dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi Ini Indonesia Investment Authority Dalam Undang-Undang Cipa Kerja Dan Berbagai Peraturan Pelaksanaan Itu Adalah Sebuah Apa Niat Baik Gitu Ya Dari Pembentuk Undang-Undang Untuk Mencari Dan Menerapkan Berbagai Inovasi Bagi Pembiayaan Pembangunan Nasional Oleh Karena Kondisi Ekonomi Kita Saat Ini Bahkan Juga Ekonomi Global Penuh Ketidak Pastian Nah Maka Memang Para Pengambil Kebijakan Ekonomi Di Berbagai Negara Ditantang Untuk Mencari Berbagai Inovasi Nah Salah Satunya Mekanisme SWF ini Baik Bagi Pembelajar Baik Pengambil Kebijakan Para Peneliti Dan Seluruhnya Sebetulnya Khususnya Di bidang Ekonomi Dan juga Hukum Pastinya Akan Sangat Apa Bikin Penasaran Sebetulnya Untuk Tahu Lebih Jauh Tentang Mekanisme SWF Apa Namanya Dan juga Lembaga Indonesia Investment Authority Pada Satu Sisi Memang Ini Problematik Mengandalkan Moralitas Yang Tinggi Karena Melibatkan Uang Yang Sangat Besar Dan Juga Tapi Ini Juga Sebuah Strategi Yang Menantang Pastinya Bagi Para Pengambil Kebijakan Ekonomi Di Berbagai Negara Jadi Indonesia Bukan Satu-satunya Negara Yang Menerapkan Ini Sudah Banyak Success Story Nya Juga Di Berbagai Negara Walaupun Indonesia Kemudian Relatif Unik Pembentukan SWF Dan Juga Apa Namanya Nanti Tata Kelolanya Kita Harapkan Memang Diselenggarakan Secara Apa Namanya Bertanggung Jawab Akuntabel Dengan Penuh Amanah Gitu Dan Sekali Lagi Kami Sangat Berharap Sahabat BPN Bisa Mengikuti Dan Berpartisipasi Untuk Tahu Lebih Dalam Dan Mungkin Menyampaikan Aspirasi Pada Seminar Hari Rabu Nanti Tentang SWF Dan Tata Kelola Indonesia Investment Authority Ini Gitu Makasih Mbak Lisa Ya Baik Sahabat BPHN Rasanya Tidak ada Yang perlu Disebutkan Hose Karena Semuanya Sudah Dipaparkan Secara Jelas Padah Dan Utuh Oleh Narasumber Kita Bang Reza Jadi Sebelum Kita Menutup Acara Ini Sekali Lagi Saya Ingin Mengingatkan Kepada Sahabat BPHN Jangan Lupa Untuk Menghadiri Seminar Nasional Yang Akan Diselenggarakan Kalembus AF BPHN Pada Tanggal 6 Oktober 2021 Informasi Lebih Lanjut Mengenai Link Dan Pendaftaran Terus Pantau Instagram BPHN Dan Juga Website BPHN Oke Jangan Lupa Subscribe Dan Juga Follow Jadi Untuk Seluruh Sahabat BPHN Berikan Partisipasimu Melalui Aplikasi Partisipasiku BPHN Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia Baik Keperorangan Atau Keperorangan Yang Memiliki Kepedulian Terhadap Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Dan Juga Ingin Bersama Untuk Menjadikan Peraturan Perundang Undangan Di Koinspirasi Aspirasi Melalui Aplikasi Partisipasiku Linknya adalah Partisipasiku .bhn.go.id Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Kepada Jam 4.30 Bye Semua Salam Sehat Pokoknya Selesai Lalu Sampai Kita Lagi Bang Sehat Lalu Ya Bang Oke Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam